Pemka Blora mengelar tari tayuk masal di lapangan Krido Sono. Menari tayuk secara masal yang melibatkan 3.000 peserta itu masuk dalam rangkai Anglaran Blora Culture Festival 2024. Bupati Blora, Arief Rohman dan Forkom Pimda juga turut menjadi peserta sekaligus menari bersama ribuan penari tayuk lainnya. Arief Rohman mengapresiasi kepada seluruh pihak yang berperan dalam menyukseskan kegiatan tersebut. Ia menjelaskan gelar 3.000 tayuk Blora merupakan bentuk penghormatan terhadap budaya leluhur, serta wujud dari upaya pemerintah dalam muri-uri atau melestarikan budaya. Ini sudah menjadi merk Blora, kalau kita ke kampung-kampung ke desa desa sedang bumi, Mesti yang ditanggap ini tayukan. Selain tayukan, Pak, mungkin... Ya, nanti ada yang lain, ada barongan, wayangan, ada tadi apa, wayang kucil dan sebagainya. Ini bahwa Blora ini kota budaya, jadi ini komitmen kita semua. Ini bahkan semua kalangan, Pak ya? Semua kalangan ini yang ikut, dari pelajar, mahasiswa, dari instansi vertikal, sekolahan, ada TNI Polri, semuanya menyengkuyung ini, kegiatan ini luar biasa. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.